Misteri dan Legenda Kutukan Nyirat Nahirang Sang Penari Ronggeng Tarian Ronggeng menjadi salah satu jenis tarian tua yang ada di Indonesia, seni tarian identik dengan sosok perempuan penggoda ini telah berusia belasan abad. Para sejarawan memprediksi keberadaannya melalui relif Candi Borobudur pada abad ke-8, sosok penari Ronggeng terpampang jelas di Candi tersebut. Tercatat di beberapa daerah asal dari tarian Ronggeng dan ditemukan kisah dan cerita mengenai tarian ini. Sebut saja di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan wilayah Subatra. Begitu juga di daerah Jawa Barat pun terdapat kisah serta legenda tentang tarian Ronggeng ini. Untuk masyarakat Sunda lebih dikenal dengan nama tarian Ronggeng Gunung. Ronggeng Gunung adalah salah satu tarian buhun atau kuno dari daerah Jawa Barat bagian periangan timur yang disajikan dengan konsep pertunjukan minibalis. Ronggeng berasal dari kata renggana dari bahasa sang sakerta, yang memiliki arti perempuan pujaan hati. Perempuan pujaan ini adalah sang penari yang dipilih untuk menyambut tamu bangsawan kerajaan yang selalu diiringi alat musik tradisional. Sedangkan kata gunung berkaitan dengan daerah perkampungan atau pegunungan sebagai tempat tarian ini berasal dan berkembang. Pada dasarnya, tarian ini dijadikan sebagai sarana ritual orang kampung untuk menghormati Dewi Sri dan hiburan setelah melepas lelah selesai melakukan satu periode menanam padi. Tapi, setelah berlakunya sistem perkebunan kolonial Belanda beralih fungsi menjadi sarana hiburan yang harus dilakukan perempuan pribumi kepada orang Belanda. Dengan berjalannya waktu, ronggeng menjadi salah satu hiburan rakyat yang sangat diminati oleh masyarakat. Pentas tari ronggeng pada masa lalu biasanya sebagai pesta pertunjukan yang diadakan oleh seorang menak atau sodagar kaya. Tarian ronggeng identik dengan kepiawayan sang penari dalam menggoda lawan jenis. Sang penari ronggeng rata-rata harus memiliki bentuk tubuh yang ideal dan wajah yang cantik. Dengan gerak tubuh yang menggoda, tak heran jika penari ronggeng menjadi idola dan dipuja-puja para lelaki pada masa itu. Daya tarik sang penari ronggeng dengan tariannya yang bisa membangkitkan sahwat kaum pria, menjadikan penari ronggeng dicap sebagai perempuan penghibur yang bisa dibayar untuk diajak kencang. Kendati demikian sebenarnya tidak semua penari ronggeng seperti demikian. Walaupun memang ada sebagian penari yang bisa diajak berkencang. Penari ronggeng pada masa itu selain memiliki paras yang cantik dengan tubuh yang seksi, mereka pun biasanya dibekali dengan ilmu pemikat atau pelet untuk menarik para pria agar terpikat kepadanya. Tak heran jika hampir setiap pria yang melihat pertunjukannya akan terhipnotis dan tergila-gila kepadanya. Para penari ronggeng dalam menjalankan profesinya tak sedikit selalu mendapatkan masalah bahkan tekanan. Sebagai seorang idola, sang penari selalu menjadi rebutan para lelaki dari berbagai kalangan yang bisa menyebabkan pertikaian bahkan pembunuhan di antara mereka. Terdapat satu kisah kelam sang penari ronggeng yang sangat terkenal di era 1920-an yang bernama Nyiratna Herang. Nyiratna Herang seorang gadis berumur 19 tahun yang merupakan penari ronggeng yang sangat diidolakan kaum pria pada saat itu di berbagai daerah, khususnya di Jawa Barat. Nyiratna dapat dikatakan sosok penari ronggeng yang sempurna. Selain karena kecantikan dan tubuhnya yang aduhai, kemahirannya menari sangat memikat para penonton. Tak hanya kaum pria yang tergila-gila, bahkan para perempuan pun mengidolakan dan mengidamkan para cantik dan kemampuan menari sepertinya. Selain memiliki para cantik, tubuh yang seksi dan kemampuan menari yang sangat baik, Nyiratna pun seorang gadis yang ramah dan murah senyum, sehingga ia benar-benar menjadi bintang pada masa itu. Pada suatu waktu, Nyiratna diundang manggung dalam sebuah pesta perayaan yang dihadiri para jawara dan kaum bangsawan. Tidak ada pesta yang tidak meriah jika Nyiratna yang tampil. Para penonton dan sang tuan rumah pun sangat antusias ketika Nyiratna tampil. Satu persatu sang penggemar pun ikut menari dan bergoyang dengan Nyiratna. Dari sang tuan rumah, para juragan saling bergantian untuk menari bersamanya. Suasana pun semakin larut dalam keindahan tarian Nyiratna. Mata para pria terfokus pada setiap gerak tubuh dan wajah sang idola. Dan suasana pun memanas ketika hasrat para penonton yang ingin menari bersama Nyiratna sudah tak terbendung. Tibalah ketika giliran seorang jawara yang naik panggung, ia tidak mau diganti dan tidak mempedulikan penonton lain yang sama ingin merasakan nikmatnya bergoyang dengan Nyiratna. Kemudian terjadilah keributan, berawal dari dua jawara yang saling bertarung untuk berebut cinta dengan Nyiratna, yang kemudian menyebar ke semua penonton. Pesta pun berubah menjadi medan pertempuran. Keadaan yang semakin genting dan sudah tidak bisa lagi dikendalikan, mereka saling serang hanya untuk mendapatkan peran satu-satunya untuk bercinta dengan Nyiratna. Dan akibat dari keributan itu, Nyiratna pun terluka parah akibat terlibat dalam situasi tersebut. Ketika melihat gadis sang pujaan terluka parah, akhirnya keributan itu pun seketika usai. Mereka menyesal ketika setelah melihat Nyiratna terluka parah akibat perbuatan dari mereka. Nyiratna yang terluka parah pun tidak mampu bertahan. Tubuh indahnya perlahan lemas, wajah cantiknya perlahan memucat dan akhirnya ia pun meninggal di tempat tersebut. Namun sebelum meninggal, ia sempat mengucapkan kutukan kepada semua yang hadir dan menyaksikan kejadian itu. Hai kalian, dengarkanlah apa yang aku ucapkan ini. Ini bisa jadi kutukan untuk kalian semua. Ingatlah, di tanah ini, di daerah ini, tidak akan ada perempuan yang secantik diriku sampai umur 19 tahun. Sang penari ronggeng legendaris ini meninggal di usianya yang baru 19 tahun. Jasadnya dimakamkan di bantaran Sungai Cigede, wilayah Nusa Herang, Kuningan, Jawa Barat. Menurut kabar burung, kutukan ini telah memakan korban 9 orang gadis cantik asal Nusa Herang, yang meninggal menjelang usia ke-19. Para penduduk asli Nusa Herang yang masih mempercayai cerita tersebut pun biasanya akan menitipkan anak gadisnya kepada sanak keluarga di luar kabupaten Kuningan. Mereka akan kembali ke Kuningan setelah usianya lewat 19 tahun. Terbunuhnya Nyiratna tentu saja menyisakan tangis dan sesal khususnya bagi masyarakat setempat. Karena tragedi tersebut berawal dari isu miring yang menyebar seputar penari ronggeng. Masyarakat menganggap para penari ronggeng dapat diajak kencan bahkan lebih jika ada yang berani menawar dengan harga tinggi. Tentu saja itu tidak bisa dibenarkan walaupun memang ada beberapa oknum penari yang seperti demikian. Padahal untuk menjadi penari ronggeng tidaklah mudah. Selain harus memiliki wajah cantik, tubuh indah dan kuat juga harus pandai bernyanyi. Tentu saja semua itu juga harus melalui tahapan belajar yang tidak mudah dan tidak sebentar. Semoga kisah tersebut bisa kita ambil pelajaran untuk bisa melihat sesuatu dengan positif dan juga bisa lebih menghargai dan menghormati setiap profesi orang lain.